Tentu gitu, yang penting dia saling sayang, saling mensyukur. Ya pokoknya intinya mama sama papa itu hanya buat kebahagiaan anaknya aja. Kalau anaknya udah bahagia, ya sudah, jalanin gitu. Kan yang menjalankan dia. Asnawi Mangkualam dan Fujiyanti Utami Putri dikabarkan sedang dekat sampai ada yang menyebut keduanya sudah berpacaran. Ibunda Fuji, Dewi Zuhriati memberikan tanggapan mengenai kedekatan keduanya. Kalau masalah itu sih gak cerita, ya sudah biarin saja. Aku sih Alhamdulillah saja, ungkap Dewi Zuhriati saat ditemui di Studio Trans 7, Tendean, Jakarta Selatan, Sabtu, tanggal 11 November tahun 2023. Fuji juga berhak mencari kebahagiaan sendiri, sambungnya. Tak hanya itu, kabar Fujiyanti menjalin hubungan spesial dengan pemain Timnas Indonesia, Asnawi Mangkualam Bahar, semakin santer terdengar. Hal ini tak lepas dari dukungan yang diberikan oleh rekan-rekan Asnawi di Timnas. Salah satu yang memberikan dukungan adalah Sadil Ramdhani. Dalam sebuah rekaman live TikTok yang tersebar, Sadil menyebut Fujiyanti dan Asnawi Mangkualam memang sudah berpacaran. Asnawi Fujiyanti benar tidak? Benar tuh. Itu sudah, kata Sadil di video tersebut. Sadil Ramdhani juga mengatakan sebaiknya netizen tidak lagi mengganggu hubungan Asnawi Mangkualam dan Fujiyanti. Janganlah kalian ganggu, orang lagi jalan sama pasangan di video-video, di foto, apa sih kalian, lebay sekali, ujar Sadil. Biar apa orang lagi jalan, meet up, di video-in, di foto-in, kenapa alai kali-kalian, timbunya. Dukungan juga datang dari pemain Timnas lainnya, seperti Rahmat Irianto dan Pratama Arhan. Keduanya mengunggah foto Fujiyanti dan Asnawi di Instagram Stories dengan caption yang mendukung hubungan mereka. Barakaullah, tulis Rahmat Irianto. Semoga langgeng, tulis Pratama Arhan. Sementara itu, Fujiyanti sendiri belum memberikan konfirmasi resmi mengenai hubungannya dengan Asnawi Mangkualam. Namun, dalam sebuah video yang diunggah Dewi Zuhriati, Ibunda Fujiyanti, Fujiyanti mengaku tidak lagi jomlo. Ia nanti, punya pacar pemain bola, kata Fujiyanti. Sayangnya, saat Fujiyanti menyebut nama, Dewi Zuhriati menyensornya. Tak hanya itu. Rencana pernikahan Fujiyanti dan Asnawi Mangkualam bocor gara-gara Sadil Ramdhani. Penggawa Timnas Indonesia itu keceplosan membocorkan rencana itu. Diketahui, isu kedekatan Fujiyanti utami alias Fujiyanti dengan Asnawi Mangkualam semakin menguat. Bahkan, Fujiyanti dan Asnawi Mangkualam diisukan berencana menikah tahun 2024 mendatang. Kabar tersebut diungkap oleh sahabat Asnawi Mangkualam, Sadil Ramdhani dalam live TikToknya. Diunggal dalam YouTube Intense Investigasi, Selasa, tanggal 31 Oktober tahun 2023, Sadil Ramdhani tampak keceplosan menyebut rencana pernikahan Fujiyanti dan Asnawi. Mulanya, pesepak bola 24 tahun itu meminta doa kepada warga TikTok yang menyaksikan siaran langsungnya. Doa itu diminta Sadil Ramdhani untuk Fujiyanti dan Asnawi bisa segera menikah. Ia juga berharap Fujiyanti dan Asnawi nantinya bisa tinggal di Jakarta dan selalu dalam keadaan sehat. Doainlah Asnawi sama Fujiyanti, dia menikah, lancar, tinggal di Jakarta, sehat selalu buat mereka, ucap Sadil Ramdhani. Sadil kemudian berharap agar rencana pernikahan Fujiyanti dan Asnawi tahun 2024 dilancarkan. Namun, seketika Sadil Ramdhani tampak sadar dan menutup mulut. Ia tampaknya baru sadar jika hal yang diucapkan itu tak seharusnya diungkap dalam live TikTok. Semoga tahun depan mereka terlancarkan. Eh, lanjut Sadil Ramdhani kemudian menutup mulut. Belum diketahui apakah rencana pernikahan Fujiyanti dan Asnawi itu benar adanya seperti yang diungkap oleh Sadil Ramdhani. Pasalnya Fujiyanti dan Asnawi hingga saat ini belum memberikan klarifikasi terkait hubungan keduanya. Kedekatan Fujiyanti dan Asnawi sempat terkeang dalam YouTube RANS Entertainment. Di mana Fujiyanti yang menghampiri Aziza Salsa dan Pratama Arhan di rumah Raffi Ahmad dan Nagita Slavina, tampak datang bersama Asnawi Mangkualam. Fujiyanti dan Asnawi Mangkualam disebut-sebut menjalin hubungan spesial sejak tertangkap kamera makan malam berdua. Namun Fujiyanti sendiri mengaku dalam vlog YouTube Ah, bahwa setelah putus dari Tarik Halilintar ia belum menjalin kedekatan dengan siapapun. Fujiyanti pun sempat ditanya soal tipe laki-laki yang disukainya antara pemain sepak bola dan pengusaha. Fujiyanti menjawab bahwa ia memilih pengusaha yang bermain sepak bola. Kehidupan Asmara Fujiyanti memang terus menjadi sorotan sejak berpacaran dengan Tarik Halilintar. Fujiyanti dan Tarik Halilintar diketahui menjalin hubungan pacaran selama satu tahun, kemudian putus pada awal tahun 2023 ini. Fujiyanti pun sempat ditanya soal tipe laki-laki yang disukainya antara pemain sepak bola dan pengusaha. Fujiyanti menjawab bahwa ia memilih pengusaha yang bermain sepak bola. Kehidupan Asmara Fujiyanti memang terus menjadi sorotan sejak berpacaran dengan Tarik Halilintar. Fujiyanti dan Tarik Halilintar diketahui menjalin hubungan pacaran selama satu tahun, kemudian putus pada awal tahun 2023 ini. Setelah putus dari Tarik, Fujiyanti sering dijodoh-jodohkan warganet dengan beberapa pria. Mulai dari El Rumi, Atala Naufal, hingga Asnali Mangkualam yang kini diisukan sejak.